Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana di Situis Liga 1 2019 Sopi. Kali ini kita akan bahas Pilih Mana Kapten yang disegani di Liga 1 2019 Sopi. Pemimpin tim di setiap permainan sepak bola disebut Kapten. Sosok inilah yang memberi pengaruh penting dalam penerapan strategi pemain. Tentu saja, siapa yang ditunjukkan sebagai Kapten? Dialah yang mengatur tim pada saat pertandingan dimainkan. Dan di Liga 1 2019 ini, gak heran, Kapten sering dirotasi bergantian mencari sosok dan format yang tepat. Tetapi ada yang menarik nih, ada 5 orang Kapten yang selalu dipertahankan oleh klubnya. Artinya, kepemimpinan dia di lapangan tak meragukan kan? Siapakah dia? Sebelum lanjut ke topik bahasan kita, support kami ya guys. Dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami bisa membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Andri Tani Ardi Yasa Andri Tani menjadi Kapten Utama Persija mulai 2019 ini. Namun, ini bukan pengalaman pertamanya sebagai Kapten. Musim sebelumnya, Andri Tani kerap menjadi Kapten ketika Bambang Pamungkas dan Ismet Sopian tidak berada di atas lapangan. Statusnya yang cukup senior di squad Macen Kemayoran, membuatnya dipandang cukup memiliki kapabilitas untuk memimpin tim. Andri Tani memang kerap memberikan instruksi-instruksi kepada rekan-rekan timnya dari bawah Mister Gawang. Posisinya yang berada di baris paling belakang, membuatnya bisa melihat situasi lapangan dengan sangat baik. Padil Sousa Kapten Bali United ini mungkin bukan sorotan utama setiap kali Bali United bertanding. Namun, sejak musim lalu, peran penting yang dilakukannya di lapangan tengah Bali United memberikan pengaruh besar kepada pemain tim. Padil Sousa mampu membuat ritme pemain Bali United begitu stabil di lini tengah. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Fadil kerap menjadi tembok pengalang pemain lawan yang akan memasuki arena pertahanan Serdadu Tridatu. Wiljan Pluim PSM Makassar mampu memperlihatkan permainan yang luar biasa ketika Wiljan Pluim menjadi kapten dan bisa menjaga ritme permainan. Memiliki postur besar dan kemampuan mengeksplorasi lapangan pertandingan, Wiljan Pluim seringkali terlihat dalam permainan PSM. Sosoknya itu guys, kini telah menjadi bagian penting dari perjuangan PSM di setiap pertandingan. Supardi Nasir Supardi Nasir sudah begitu familiar bagi Boboto, meski sang pemain baru kembali pada 2017. Supardi memang sempat membela Persib Bandung pada 2012 hingga 2015. Sebelum kembali ke squad Maung Bandung pada 2017, kemampuan Supriyadi untuk bermain di sejumlah posisi, baik sebagai back tengah, back kiri, maupun pemain sayap, membuatnya menjadi pemain yang mampu memberikan banyak kontribusi bagi Maung Bandung. Selain kemampuannya, sebagai pemimpin tim di lapangan hijau. Hamka Hamja adalah pemain senior di dunia sepak bola Indonesia, yang memang selalu dipercaya menjadi kapten tim dimanapun dirinya bermain. Hamka Hamja pun langsung mendapatkan kepercayaan menjadi pemimpin di lapangan sejak kembali ke arema pada pertengahan musim 2018. Ia memang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Sebuah hal yang paling penting adalah sebagai seorang kapten tim. Selain itu, kemampuannya yang mengawal ini pertahanan tim terkena luar biasa dengan permainan yang lugas dan tak ragu untuk mengambil keputusan saat berdual dengan pemain lawan. Demikian ya guys, 5 kapten yang paling disegani dan pintar mengatur ritme permainan timnya. Menurut kamu, pilih mana nih kapten yang best of the best? Tulis ya di kolom komentar. Terima kasih.